JAKWI RADAR Pemkot Tegal menggelar syukuran di Taman Pancasila, Kota Tegal bertepatan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW selasa 19 Oktober malam. Syukuran ini sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT agar Kota Tegal selalu diberikan keselamatan termasuk di Taman Pancasila yang rencananya akan segera dibuka resmi 28 Oktober nanti. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono mengatakan dari PT Kereta Api Indonesia Daob 4 sudah menyerahkan lokomotif tahun 1983 dengan nomor D-30103. Dia berharap agar semuanya diberikan kelancaran dan keselamatan. Dedion mengatakan pihaknya berencana untuk membuka Taman Pancasila secara resmi pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kamis 28 Oktober lusa. Setelah dibuka, dirinya berharap warga Kota Tegal dan sekitarnya yang berkunjung dapat menjaga dan merawatnya dengan baik. Dedion juga berpesan agar pengunjung tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Meskipun Kota Tegal sudah masuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 namun jangan sampai lengah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, Eko Setiawan mengatakan, dalam pembangunan Taman Pancasila menyesuaikan dengan lingkungan sekitar seperti Lawang Satus. Kemudian pada 27 September lalu, lokomotif sudah terpasang. Terima kasih telah menonton! Portal Berita Pantura Terpercaya